Dalam upaya menggenjot realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir, pihak kantor pengelola parkir kota Jambi melakukan optimalisasi dalam pendataan potensi parkir, serta meningkatkan pengawasan di lapangan. Tahun ini akan diperlakukan sistem parkir dengan tarif progresif, atau hitungan per jam dan juga peningkatan kualitas SDM yang bertugas sebagai juru parkir. Upaya keras menggenjot capaian target retribusi parkir bukan tanpa alasan. Pasalnya memasuki semester kedua tahun ini, realisasi PAD dari retribusi parkir masih jauh dari target 6 miliar rupiah. Angka yang dicapai baru berkisar 48 persen atau 2,8 miliar rupiah. Tidak menugas dengan petugas parkir di situ. Jadi yang kewenangan ini memasang rambu-rambu ini adalah ingas perhubungan. Kalau realisasi ini sendiri berapa bangsa retribusi parkir dari target? Waduh, persisnya belum tahu. Kemarin itu sekitar 48 persen. 48 persen? 40-an. Sampai Agustus ini? Untuk keadaan juri atau Agustus itu. Berarti lebih jauh ya? Iya. Sementara bila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar 8 miliar rupiah yang dicapai 4,8 miliar rupiah, target tahun ini lebih rendah, yakni hanya 6 miliar rupiah atau turun 2 miliar rupiah. Besaran target diturunkan karena adanya sejumlah kebijakan baru, seperti parkir sistem perlangganan. Kita mengharap seluruh pegawai di kota Jambi ini dia menggunakan katulang karena ternyata kita sudah sampai sejati. Pendapatan dari pakir itu penyumbang itu dalam perawasan belakang kawasan itu rata-rata sekitar 12 atau 13 juta. Yang dalam perawasan itu 8 sampai 9. Sampai luar 12 juta? Itu per titik ya? Bukan titik, seluruh. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan.